Ketika sorotan lainnya, tim penyidik Kejari Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur menangkap Gregorius Ronald Tanur, terdakwa pembunuh kekasihnya di Nisera, di mana Ronald Tanur ditangkap di rumahnya dan langsung dijebloskan ke rutan kelas 1 Surabaya. Gregorius Ronald Tanur akhirnya ditangkap oleh tim penyidik Kejaksaan Negeri Surabaya dan Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, minggu siang. Ronald Tanur dibawa petugas tanpa perlawanan. Setelah menggeledah dalam rumahnya, petugas Kejaksaan kemudian membawa Ronald Tanur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dengan beberapa mobil. Ronald Tanur juga tampak membawa sebuah tas saat di gelandang petugas Kejaksaan. Ronald Tanur langsung dijebloskan ke rumah tahanan kelas 1 Medaeng, Surabaya. Ronald dibawa kerutan Medaeng menggunakan mobil tahanan dengan dikawal ketat petugas Kejaksaan. Kepala Kejati Jatim, Mia Amiyati menjelaskan Ronald Tanur ditangkap setelah Mahkamah Agung menjatuhkan putusan 5 tahun penjara atas kasus penganiayaan kekasihnya di Nisera Afrianti hingga meninggal dunia. Putusan kasus ini juga membatalkan fonis bebas Ronald Tanur di pengadilan negeri Surabaya beberapa waktu lalu. Pihak Kejati Jatim sempat merasa kecewa atas fonis hanya 5 tahun penjara dalam sidang kasus si Mahkamah Agung dengan terdakwa Gregorius Ronald Tanur. Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung memberikan keyakinan bahwa terdakwa terbukti bersalah sesuai dengan dakwaan atentif kami yang kedua yaitu mengenai pasal 359 KUHP ayat 3. Jadi artinya bahwa di sini terdakwa itu benar-benar terbukti bersalah. Meskipun dari ukuran, dari aturan bahwa kami kecewa ya boleh kata-kata kecewa tetapi kami sudah bisa berbesar hati karena yang terdakwa terbukti bersalah. Itu aja yang pertama terbukti bersalah. Nanti kalau misalnya di penjaraan ada nofum bisa kita bayarkan pekat. Tapi sekarang tidak menghalangi upaya hukum tetap kita hasilkan eksekusi terlebih dahulu. Fonis lima tahun penjara terhadap Ronald Tanur dilakukan setelah tiga hakim PN Surabaya menjadi tersangka penerimaan suap. Tiga hakim yang sebelumnya memfonis bebas Ronald ini terjaring dalam operasi tangkap tangan yang dilakukan ke jagung pada Rabu pekan lalu.